Hai teman-teman, apa kabarnya? Nah, kali ini aku bakalan sharing pengalaman sulam lipatan mata dan hasilnya setelah 3 bulan. Buat teman-teman yang belum sulam lipatan mata dan pengen sulam lipatan mata, coba kalian lihat dulu ya video aku, Natya Kotaro di sini. Itu udah membahas before kalian melakukan sulam lipatan mata apa aja yang perlu kalian persiapkan. Jadi biar mantap gitu loh hatinya ya. Oke, jadi aku sulam lipatan mata itu tanggal 27 September 2022. Jadi udah sekitar 3 bulanan yang lalu. Sebenernya aku pengen sulam lipatan mata itu udah dari lama banget ya guys. Udah dari tahun 2010-an. Waktu awal-awal aku di Surabaya udah pengen banget. Karena kalau ada lipatan mata tuh cantik gitu. Jadi kita udah nggak perlu kasih-kasih selotip lagi, pakein kot lagi di mata, udah bangun tuh udah cantik aja. Tapi baru kesampaian tahun 2022. Kenapa? Karena ya selain dananya belum ada, terus aku juga masih takut-takut gitu ya. Karena kan itu tindakannya memasukkan benang dan prosesnya itu kalau dibilang nggak sakit, nggak mungkin banget juga. Pasti ada rasa sakitnya juga kan. Jadi ya memantapkan hati sebegitu lamanya dan ngumpulin uangnya juga. Terus awalnya itu di bulan September itu ada klien eyeless aku yang cerita kalau dia abis sulam lipatan mata. Aku lihat hasilnya kok lumayan gitu ya. Kamu sulam di mana? Di Dr. MF katanya. Di Majen Sukono, Surabaya. Terus aku tanya udah berapa lama nih sulam dan harganya berapa kan? Satu bulanan. Terus harganya dari 7 juta diskon jadi 3.500.000. Terus aku pikir kok ya murah juga gitu ya, 3.500.000 kan? Dan aku lihat hasilnya di klien aku ya lumayan bagus gitu. Terus Dr. MF ini memang adalah salah satu klinik tanam benang yang cukup terkenal di Surabaya. Jadi lumayan trusted menurut aku ya. Benar harga segitu masih masuk kantong akulah. Jadi aku bikin appointment sama mbaknya untuk bikin sulam lipatan mata tanggal 27 September 2022. Jadilah akhirnya sudah appointment, udah reservasi. Terus aku datang kesana. Abis diregisterasi dan segala macam. Itu kita ada proses konsul dulu ya sama dokter. Itu dilihat dulu. Pertamanya dokter kan bilang ini kelopak matanya banyak banget lemaknya gitu. Oh dilihatnya dari mana dok? Kok banyak kelopak mata? Oh dengan bendol. Dengan kelihatan bendol di arah kelopak mata itu menunjukkan bahwa kelopak mata kita tuh banyak lemaknya. So saran dokter sebenarnya harus dibuang. Tapi karena aku mikir lagi eh uang lagi nih. Kalau buang lemak lagi itu kisaran harganya sekitar 1-2 jutaan lagi kan. Nambah lagi dananya. Kemudian pasti proses pemulihannya jauh lebih lama daripada kalau kita gak buang lemak. karena dia pasti lebih memar lebih bengkak dan sebagainya lah. akhirnya aku memutuskan untuk tidak buang lemak. karena dua alasan itu. Ya sudah akhirnya aku di Anastasi dulu. Anastasinya berupa salep ya 40 menitan. Habis itu nunggu kan sekitar 40 menitan itu. Terus dokternya datang untuk kasih tusuk gigi gitu ya di area mata sini. Diukur pengen seberapa gede. Jadi pengen seberapa besarnya kelopak mata kita. Terus setelah oke langsung disuntik Anastasi sama dokternya. Pada saat dokternya nyuntik itu kerasa perih-perih gitu loh guys. Perihnya itu pada saat suntikan Anastasinya ini mengenai area kelopak mata kita bagian dalam ya. Itu kerasa perih banget. Terus dokternya nunggu sekitar 1 menitan untuk memulai tindakan sulam lipatan mata. Pada saat dokternya melakukan jahit benang itu ya. Dia memasukkan benang yang kecil. Benang medis itu ke area kelopak mata. Itu menurut aku cukup kerasa kok. Eh, kalau lu seru ngelang lagi trauma aku ngeri. Soalnya prosesnya itu ya kita nggak boleh nutup mata guys. Jadi mata kita itu harus tetap terbuka tapi ngeliat ke bawah gitu. Jadi kayak gini, ngeliat ke bawah dengan dokternya di area atas mata kita kan. nindak mata kita. Kita gimana tuh rasanya ngeliat benangnya itu keleleran, sana sini. Terus tangan dokternya sama susternya. Terus apa yang diomongin, kita juga dengar kan kayaknya eh ini berdarah nih kayak gitu. Kayak meleleh gitu, entah darah atau air mataku juga keluar merah-merah deh. Kayak pada saat dia ngolesin kapas-kapasnya, ih serem banget deh karena mati kita nggak boleh ketutup. Oke, jadi prosesnya itu sekitar satu jaman ya. Kalau nggak salah setelah selesai, prosesnya kan bengkak banget tuh. Dokternya liat nih kayak gini ya, di foto dulu. Terus aku pulang, pada saat anestesinya udah hilang, itu kerasa banget. Panas, terus tegang kayak ketarik, terus kayak abis dipukulin mata kita. Ngeri banget dan lain-lain itu aku harus nunggu suami aku untuk jemput, terus kita setengah jaman. Karena dia on the way kan, macet. Jadilah aku nunggu tuh dengan tersiksa banget. Akhirnya aku di mobil, karena ada air minum, aku minum obat nyerinya untuk menahan rasa nyeri. Setelahnya aku sampai rumah, aku foto-foto lagi aftercare. Nah, aftercare-nya nanti kalian lihat di video aku yang ini ya, itu udah ngebahas. Setelah sulam lipatan mata, kita harus ngapain apa aja perawatannya biar cepat sembuh dan cepat pulih. Setelah tujuh harian proses penyembuhan bengkaknya, udah hilang kan bengkaknya. Jadilah guys, kelopak mata aku yang lama, yang monolith itu tuh muncul. Jadilah kelihatan seperti ada dua garis di kelopak mata aku. Kayak gini, coba. Eh, gimana sih? Kelihatan nggak? Ini, ini dua ya, kelihatan kayak dua. Terus di sini juga seperti lebih turun daripada yang kanan. Nah, kalau lihat kesini tuh kayak gini. Oke. Ini memang kalau yang sebelah kiri dia nggak terlalu dalam, makanya kenapa? Seperti menyatu gitu dengan kelopak aku yang lama. Nah, kalau yang kanan ini dia lebih dalam, makanya kenapa? Garis benangnya yang di atas ini cukup kelihatan dan membuat suatu garis yang lebih tinggi gitu ya daripada yang ini. Karena dia kurang dalam sih. Oke. Entahlah ya, ini bisa dikatakan gagal sulam karena aku nggak buang kelopak mata, sorry, nggak buang lemak saat itu. Atau memang karena jahitan dokternya kurang bagus. Aku juga kurang paham. Tapi aku pribadi udah cukup seneng dan happy banget karena kelopak mata aku udah nggak mau nolid lagi. Udah ada kelopaknya. Jadi kalau aku bangun tuh udah kelihatan cantik gitu loh guys. Nggak perlu pakai slow tip, nggak perlu pakai skot lagi. Udah lumayan sih menurut aku. Aku udah bersyukur banget. Jadi inilah hasil kelopak mata, sulam kelopak mata aku setelah tiga bulan. Kayak gini. Aku udah nggak perlu pakai skot. Jadi udah ya kayak gini aja. Aku udah seneng banget sih. Aku udah bersyukur gitu. Jadi kalaupun disuruh, misal kliniknya mau revisiin lagi, ngulangin lagi walaupun gratis. No, 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 no. Serem. Takut. Nggak mau lagi aku. Jadi udah kayak gini aja udah cantik. So buat temen-temen yang punya pengalaman serupa. Entah itu gagal sulam atau sulamnya bagus hasilnya. Atau mungkin dia pengen sharing-sharing aja. Boleh sharing di kolom komentar ya. See you on the next video. Bye bye. Bye. Bye 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 bye. selamat menikmati